selamat menikmati 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 dicampur seperti ini itu juga meminimalisir telek yang bau bukan seperti itu juga termasuk teleknya ini sudah tidak berbau rumah ini saya disanggung oleh bebek-bebek satu kandangnya dua, tiga, empat, lima, enam tapi alhamdulillah setiap tamu yang ada bukan karena penghasilan saya yang diherani pertama kali yang diherani baik dari kalangan pegawai, dinas, teman termasuk teman-teman yang paling eksis dari teman-teman SMA saya teman 88, SMP 1 Ibrahim ini kok tidak berbau katanya oh, ini bukan penghasilan kami yang ditanyakan dulu kami ini walaupun rumah saya ini disanggung oleh kandang bebek yang dia tanyakan kenapa tidak berbau ya, saya jawab karena saya pakai bakan fermentasi oke, mari nanti kita lihat langsung ini langsung ini langsung iya ayo lor langsung kita ngasih pakan yang sudah dicampur dengan sentrat ini ada orang mau beli telur ini dia lor bebek saya lor indukan 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 iya lor pakai ini kalau sudah dewasa tempat makannya ini meskipun pakannya tidak habis dia tidak akan bau ya lor karena sudah di fermentasi jadi tetap aman meskipun tidak habis jangan lupa airnya juga dibesihkan oke nanti kita langsung ke kendang satunya ya lor kita ke kendang satunya ya lor ini kemarin bebek 200an tapi sudah diakhir separuh ya tinggal yang produktif saja peking peking jumbo ada ayam lor wih ada lor ada geluduk kita akan ke kendang satunya nanti lagi ya lor ini ini rumah saya ini semuanya ada di dekat-dekat rumah nah tapi tidak bau bisa buktikan sendiri ya lor ke rumah kalau ada waktu bisa ke rumah saya main-main sambil belajar insyaallah pasti akan berbagi-bagi ilmu disini sama bapak saya laku peternak yang sudah senior kita berangkat ke sektor utara disana itu juga kandang lor di belakang rumah ini kita ke utara rumah lor dikelilingi oleh kandang bebek rumah rumah saya ya lor ini nanti kalau ada rezeki ini buat dulu dulu bagus ini lor untuk ternak di sini ini lahannya masih luas nah ini lor di tengah-tengah pohon ketela pohon singkong ini dia lor kendang saya yang kapasitas kurang lebih 800an ya lor ah 600 600 lor kalau untuk indukan 600 ini ada DOD yang masuk lor kita tangkap dulu ya lor ini sebenarnya kandang indukan cuma kemarin indukannya kita off-care kita akan memelihara lagi calon indukan nanti ya lor ini untuk pakannya komposisinya apa ini untuk yang kecil-kecil seperti ini ya ratun separator ambil konsultat ataupun beras jagung beras jagung uh hangat lor warnanya coklat lor sempurna implementasinya tunggu dangnya ya ada sedikit wah sejar ini gantung kalau sudah besar kita pakai otomatis karena ini bukan kandang bukan kandang anak anakan bebek ya lor tapi kandang indukan jadi jurangnya ini besar-besar lor nah jadi kalau tidak kita tutup anak dode akan masuk ke jurang tempat pembuangan air oke lor terima kasih ya lor itu saja semoga bermanfaat buat dulurku yang mau bertanya-tanya silahkan pin di komentar atau mau main ke rumah-rumah munggo saya di situ bondo jawa timur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.